Fakta selanjutnya, wali kota Bandung Yana Mulyana dan lima orang lainnya jadi tersangka penerima suap terkait pengadaan CCTV dan jasa jaringan internet dalam program Bandung Smart City. Dari total dugaan suap nyaris 1 miliar, digunakan wali kota Yana diantaranya untuk beli barang idamannya sneakers Louis Vuitton seharga hampir 1.200 dolar Amerika atau tidak kurang 20 juta rupiah. Setelah menjalani pemeriksaan secara intensif, pasca operasi tangkap tangan wali kota Bandung Yana Mulyana ditetapkan sebagai tersangka kas dugaan suap terkait pengadaan CCTV dan jasa jaringan internet dalam program Bandung Smart City tahun anggaran 2022-2023. Yana Mulyana ditetapkan sebagai tersangka bersama lima orang lainnya, yakni Dadang Darmawan, Kepala Dinas Perhubungan Pemkot Bandung, Kairul Rijal, Sekretaris Dinas Perhubungan Pemkot Bandung, Beni, Direktur PT Sarana Mitra Adikunan, Soni Setiadi, CEO PT Citra Jelajah Informatika, dan Andreas Guntoro, Manajer PT Sarana Mitra Adikunan. Dari tangan para tersangka KPK menyita uang tunai dalam pecahan rupiah, dolar Singapura, dolar Amerika Serikat, ringgit Malaysia, dan bat Thailand, hingga sepatu Louis Vuitton dengan total 924 juta rupiah. Wali kota Bandung, Yana Mulyana dan Kepala Dinas Perhubungan Dadang Darmawan diduga menerima sejumlah uang dari PT Citra Jelajah Informatika, dan PT Sarana Mitra Adikunan untuk memenangkan proyek penyediaan jasa internet di Disupemkot Bandung dengan nilai proyek sebesar 2,5 miliar rupiah. Berupa pemberian dan penerimaan suap oleh penyelenggara-negara dalam proyek pengadaan CCTV dan ISP untuk layanan digital Bandung Smart City di pemerintah kota Bandung, Jawa Barat, tahun anggaran 2022-2023. Untuk kepentingan penyidikan, para tersangka ditahan selama 20 hari ke depan di tiga rutan yang berbeda, yakni rutan KPK, rutan Pomdam Jaya Guntur, dan Mako Pus Pomal. Sementara tanggapi kasus korupsi yang menjerat wali kota Bandung, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sekaligus mantan wali kota Bandung merasa prihatin atas kejadian tersebut. Pihaknya pun telah berkoordinasi dengan Mendagri seiring kekosongan jabatan di kota Bandung, di mana sementara ini sekretaris daerah kota Bandung, Ema Sumarna akan menggantikan peran wali kota Bandung sebagai pelaksana harian atau PLH. Sebagai gubernur, saya sangat prihatin. Sebagai mantan wali kota Bandung, saya sangat sedih. Pelayanan publik, warga Bandung, insya Allah tidak akan terganggu, karena sudah saya arahkan, saya tidak kota Bandung, Pak Ema untuk segera mengambil keputusan, apalagi menjelang-menjelang mudik, kelebaran, koordinasi lapangan yang luar biasa. Jadi insya Allah tidak akan terganggu. Sebelumnya, wali kota Bandung, Yana Mulyana, ditangkap pada Jumat malam terkait keterlibatan kasus swap, barang dan jasa. Seperti diketahui, Yana Mulyana belum genap setahun menjabat sebagai wali kota Bandung. Dia dilantik oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada 18 April 2022. Yana sebelumnya merupakan wakil wali kota Bandung, mendampingi wali kota Bandung Odet M. Daniel. Namun Odet meninggal dunia pada 10 Desember 2021. Keduanya saat itu diusung oleh Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera. Rendianto, Ikuan Sabah melaporkan untuk NET.